Halo, selamat pagi Kenter Mania dan Sobat Dokter Otomotif seluruh Nusantara. Nah, di daerah saya, ini masih ada yang beranggapan, jika pair dengan tanda plus, maka mobilnya akan lebih kuat. Benarkah seperti itu? Mitos atau fakta? Oke, temukan jawabannya di sini. Oke, teman-teman, PT. KTB selaku pembuat Mitsubishi Kenter, nah, ini mempunyai ukuran-ukuran tertentu di dalam rakit kendaraan. Contohnya, pair ini bagian belakang dan juga pair bagian depan. Untuk kendaraan Mitsubishi Kenter dan juga Fuso, itu ada tanda di bagian pair, tandanya adalah minus 0 dan juga plus. Nah, ada tiga tanda pada pair. Nah, seperti ini. Ini tanda untuk 0 ya. Dia tidak 0 murni, tapi ada celahnya seperti ini. Untuk yang video di depan, itu adalah tandanya plus. Nah, ini mengandung RT. Dan kode ini ada beberapa pengukuran yang menyebabkan perbedaan di antara kode-kode tersebut. Oke, sewaktu lembaran pair ini disatukan dari banyaknya lembaran pair ya. Nah, ini contohnya ini ada beberapa lembaran. Nah, ini ada pengukurannya, yaitu dari as bagian belakang di sini ditarik garis menuju as bagian depan. Nah, sesudah ditarik garis, maka akan diukur dengan bagian tengah dari pair. Nah, di sini didapatkan nilai ya. Nah, nilai tersebut akan dicocokkan dengan standar pada manual di Mitsubishi. dia akan masuk di kode minus 0 atau plus. Oke, untuk lebih jelasnya akan saya buatkan ilustrasi. Oke, teman-teman. Di sini saya sudah gambar tiga buah pair. Satu, dua, tiga. Nah, di sini saya ibaratkan adalah pair yang sudah disatukan. Meskipun hanya saya gambar satu garis ya. Nah, di sini untuk pengukurannya adalah dari as depan ditarik garis menuju ke as belakang. Kemudian, diukur pada bagian tengah bagian tengah pair ya. Nah, di sini didapatkan nilai nilai pengukurannya adalah di sini. Untuk kode minus, plus, dan nol itu mempunyai rang pengukuran sendiri. Misalkan kode nol. itu apabila diukur di antara 100 sampai 200 mili dan pengukurannya adalah di antara ini, maka PT KTP akan memberikan tanda nol pada pair tersebut. Kemudian juga untuk nilai minus dan juga plus. Itu ada ukuran sendiri ya. Antara berapa sampai berapa, dia masuk di golongan berapa. Jadi, di situ dia akan memberikan kode pada pair. Dan perlu diketahui, untuk perbedaan antara kode minus, nol, dan juga plus, itu sangat kecil. Oke, saya anggap untuk kode nol itu adalah standar ya. Dan kode main, itu apabila pengukurannya lebih rendah dibandingkan dengan nol. Dan untuk plus, pengukurannya lebih tinggi daripada nilai nol. Perbedaannya adalah sekitar 1 sampai 5 milimeter. Nah, ini sangat kecil sekali. Dan ini pun diukur ketika tidak terpasang pada kendaraan. Jadi, bisa-bisa kalau dipasang kendaraan, meskipun nilainya minus atau plus, itu bisa-bisa tingkat kelengkungannya juga akan sama. Dikarenakan ada beberapa faktor seperti beratnya sasis dan juga tingkat bahan dari masing-masing pair. jadi perbedaannya sangat kecil ya. Sekitar 1 sampai 5 mili. Tidak terlalu signifikan. Dan saya bicara ini, saya mempunyai referensi yang cukup kuat langsung dari Mitsubishi Motor. Nah, seperti ini. Nah, dia ada rankingnya sendiri ya. Untuk ranking min, 0, dan juga plus. Dia masuk di ranking min atau 0 atau plus sudah ada nilai pastinya. Nah, sudah tahu kan sekarang teman-teman? Oke, sekian dari dokter otomotif. Semoga informasi ini akan membuka wawasan Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.